Terima kasih telah menonton! 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 Kita mulai aja lah daripada berlama-lama ya! Yang pertama dituliskan tolong Apa nama band pertama dari Roy Bumerang? Dari Ornat! Ditulis, ditulis! Apa nama band pertama dari Ornat? Sudah! Sabar dong! Sudah! Ini masih pertanyaan-pertanyaan easy dulu ya! Levelnya masih beginner nih ya! Beginir! Ya langsung pertanyaan pertama Ini dia apaan-apa yang pertama Ornat Dibuka Vincent dan Baby Killing me inside, killing me inside Apakah benar kita langsung lihat? Buka jawabannya Ornat Yes! Killing me inside! Killing me inside! Dua-duanya benar! Ini masih gampang, ini masih gampang ya! Emang ada di susah ya? Oh banyak! Selanjutnya akan lebih mudah lagi Oke baiklah! Lebih susah dong! Sambut dong! Thank you! Gue peserta lo! Apa kebiasaan buruk dari Ornat? Wah banyak banget! Yang paling lo tau lah! Baby juga ya silahkan ditulis Ornat! Kebiasaan buruk lo Kebiasaan buruk? Yang paling buruk lah! Walaupun mungkin gak bisa on air ya! Kalau gitu yang agak aman-aman aja Iya 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 Makanya gue mau nanya nih Iya iya yang aman aja Yang layak on air lah gitu aja Layak tayang ya Iya apa ya? Ih penasaran Lu yang gede tulisannya Nat Iya 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 Biar bisa kebaca gitu Lu juga lu gak sekolah Vincent sudah Vincent menjawab apa silahkan? Skipan Kebiasaan buruk Wow skip ya Tadinya pengen skipping Cuman gak skipan dia Skipan ya Baby Jarang mandi Wow Kita cocokkan apakah jawabannya yang tepat? Langsung I'm sorry Jarang mandi man Wow baby Ntar dulu Baby emang dia jarang mandi? Iya Sejarang itu Sejarang itu Lu pernah protes gak soal itu? Protes mulu tapi Lama-lama lu menikmati ya Ya udahlah ya Serat dia Kenapa sih lu jarang mandi? Kenapa sih? Karena emang menurut gue mandi 2 hari sekali Kalo gue hari ini mandi biasanya gue gak Itu aneh gak? Enggak lu kambing kurban Emang kambing begitu? Kambing kan jarang mandi Takut sama air Ada alasan tertentu gak kenapa lu jarang mandi? Ya karena itu kalo gue mandi hari ini ya Besok gue gak mandi Iya maksudnya Alasannya apa? Kenapa begitu? Kayak aneh gitu lu mandi tiap hari 2 kali Tapi itu gabisan buruk Kebiasaan jorok Orang tuh sehari tuh mandi 2 kali Iya beter ya? 2 kali Sehari 2 kali Lu 2 hari sekali? Iya Is that wrong? Gaya lo bet Ember Tapi ini bener dong Nat Skipan Ya skipan Tapi kenapa bisa skip? Karena Jarang mandi Enggak Lu lagu aja lagu kita Lu bilang mau ngimel ngimel sama Nampil sekarang Lagi dikerjain bro Enggak lu bilang kemarin udah selesai Enggak gue kalo ngomongin musik gue tuh dalem Jadi agak panjang Lubang hidung lo dalem Ya kalo cetek kenapa pasti susah dong Vincent Ya pertanyaan ketiga Apa nama klub bola kesayangan dari Onat? Wow Sabar 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 Lu berlebihan lu nebay Lu berlebihan ya Gue suka ngefans banget guys Oke I love this club Tapi apakah baby tau apakah Vincent tau? Kalo saya sih tau ya Vincent dibuka dulu I need Arsenal Baby Arsenal dibuka Arsenal Oh my god Oke Gue yang membuat gue sedih sekarang support Arsenal bukan karena kalah melulu Tapi Karena Onat juga support Arsenal Gue sedih gitu sama sama dia Kenapa Gak tau Nat Baby tapi tau solidity ya Tau Memang sering nonton juga dia Arsenal bermain ya Iya Kadang-kadang ngikutin tapi kadang-kadang juga gak ngerti Oke Next Ini kita agak sedikit lebih dalam dan juga lebih Lebih intim lah ya Apa Posisi tidur Favorit Onat Hadap kanan Kiri Terlentang Oh sakit dong terlentang ya Bukan Bukan melentang Bercanda Zaman dulu Sorry sorry Atau Tengkurap Tidak akan ditulis Kalau tidur Onat hadap kiri Kanan Terlentang Atau Tengkurap Tengkurap kadas panu Itu penyakit kulit Biar cair aja Ya Oke Baby dulu Baby dibuka Hadap kanan Vincent Kanan Kanan Vincent tuh udah dimana Ntar dulu Bukan masalah apa gue gak pernah cerita Lo tuh dari mana ya Lo kan pernah tidur sama gue Hei Ini yang waktu kita Shooting Waktu tur juga waktu Yang gue kagetin lo lagi ngadap kanan itu Kagetnya gimana Gak 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 Waktu promo Tapi baby memang dia seringnya ke kanan ya Kanan Lo sebelah Lo kalo lo gak dimana Dia sebelah kiri Kalo lo kiri gue tau Jadi saling membelakang gitu loh Enggak maksudnya kanan lo sering kanan Lo ke kiri jadi Kedep-kedepan gitu ya Enggak aku lo tau dari kiri ya Iya udah lah gak usah dijelaskan lah nanti ya Oke Biar cukup baby sama gue aja yang tau Hei Hei Enggak kita sering ngobrol Hei 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 Jantan banget ini orang ya Oke Baiklah Kita ngomongin hobi lagi Siapakah musisi Atau band lah Favorit dari Onat Musisi Boleh luar ya Boleh luar boleh Indonesia Tapi kalo ngomongin musisi favorit Kayaknya inilah dia Apa ya Ini mungkin banyak orang Dirumah atau dimanapun Tuna telah terus berada Mungkin gak pengen tau banget soal Onat Tapi kita coba mainkan lah ya Hei Ya kan pasti ada juga yang pengen tau Hei Ya langsung aja Vincent dulu sekarang Tadi baby Sekarang Vincent dulu Musisi favorit Gue gak tau namanya Cuman Vokalis saya All American Reject Oh my god Yang flamboyan Dia terinspirasi banget Baby Ini Freddie Mercury Wah ini jawabannya yang berbeda ya Kita liat apakah jawaban dari Onat Tyson Reiter American Reject man Wah bisa lebih tau Dia mulai cerita waktu sesing kan Yang bilang Beb ayo dong Beb Hei kan aku udah menang tuh sama Dari tadi kan lebih banyak Ini seri loh Posisi seri Seri aku gak kalah Ya tapi ini pertanyaan pamungkas kali ya Bambang Bambang Satu dua bulan terakhir Onat sedang suka mendengarkan lagu apa? Judulnya Penyanyinya Aku gak Ya gak apa-apa Tapi kan dia pernah curhat sama lu Vincent Soal lagu-lagu Kalau gue sih gak tau dan gak peduli ya Kalau gue Ya kalau Vincent kan dia Suka curhat-curhatan Hei 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 Kalau gue sama lu soal bisnis doang Iya 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 Karena gue produser Iya betul Oke Baby buka dulu Wih 1975 Frail stare of mine Oke Vincent Gue gak tau judul lagunya Cuman dia DJ-DJ-an banget lah Gak tau bener namanya Chris Leg Chris Leg Chris Leg Bener Chris Leg lagi Gimana dong Gobrol-gobrol soal yang kemaren whatsappan Soal lagu mana belum lu email Nanti ngomongin lagu ini Chris Leg dulu Iya ngomongin Kok Baby gak tau dia denger suara dari Chris Leg Tapi kalau di mobil denger ini Gimana dong Onet bagaimana menikapinya Aku sih ya Chris Leg sih Cuman Berarti apakah Baby kurang mengerti soal lu Yaudah kita ke pengadalin Bebi yuk Pengadalin kok pengadalin 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 Bocainnya bocain nyimpet Ya tapi jangan juga Ngapain lu Penyatrain lah ya Kenapa lu lebih tau Menyatrain itu Menyatrain itu Udah Biarkan ini mungkin jawabannya yang terakhir Mungkin bisa seri Atau juga Baby memang kalah ya Siapa Temen Onet yang menurut Onet Menyebalkan Ah Artinya tau dong Ya Siapa ya Ini gue juga penasaran kalo ini sih Janjian gue lagi Oh tenang Gue bukan temennya Hehehe 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 Vincen dulu dibuka Gue sendiri Vincen Rompis Vincen Rompis Menyebalkan menurut Onet Baby Hehehe Oh my god Baby Tak sebut satu nama aja lah Gak tau siapa Soalnya Masa gak ada yang menyebalkan, perasaan... Babe, c'mon, man! Mungkin baby gak tau... Siapa yang menyebalkan buat Onat Tapi baby tau dong siapa aja yang sebelah sama Onat Hampir semuanya kali ya Onat! Dibuka? Siapakah dia? Temen yang menyebalkan? Vincent lagi... Yaudah... Pelajaran yang bisa diambil malam hari adalah... Suami istri itu mungkin harus lebih sering ngobrol Lebih sering... Oh dipakai kata-kata gue, dipakai Ngomong kok, tahan dulu batungnya Ngomong... Oke, mungkin harus... Lebih sering ngobrol Mungkin karena sering kalian berdua kan sibuk Makanya gue pilih ketemu tau gak siapa? Siapa? Dokter Boyka Hahaha Kita gak ngomongin Seks, emang soal seks? Hei hei don't Don't do that Terimakasih baby Nanti kita masih ngobrol lagi Oh Oh Oh